Oke guys, welcome back to XP Channel Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara setting mikrotik Tentunya sampai terhubung ke internet ya Di sini saya hanya akan membahas konfigurasi dasarnya saja Jadi untuk fitur-fitur yang lainnya yang ada di mikrotik akan saya bahas di video selanjutnya Oke, di sini ada perangkat mikrotiknya Dan bisa kita lihat di sini ada 4 port Port yang pertama ini adalah port internet Kemudian port yang kedua, tiga dan empat adalah port LAN Untuk port yang internet ini nantinya langsung dihubungkan ke modem utama ya Atau ke sumber internet Kemudian untuk port yang kedua, bisa langsung dihubungkan ke komputer server Atau jika komputernya banyak, seperti di sekolah atau di perusahaan Bisa dihubungkan dulu ke hub atau switch Setelah itu, baru dihubungkan ke komputer masing-masing Kemudian untuk port yang ketiga, jika kalian ingin menambahkan root tertambahan Bisa langsung dihubungkan ke port yang ketiga Oke, kita tes terlebih dahulu Untuk powernya Nah ini sudah menyala ya Kemudian port yang pertama adalah port internet Yaitu dari modem utama Atau sumber internet Pastikan lampunya nyala ya, lampu indikatornya Kemudian port yang kedua Dihubungkan langsung ke komputer server Oke Lampu indikatornya tidak ada masalah Sudah menyala Kemudian kita setting di komputernya Oke, kita setting terlebih dahulu Pertama-tama kalian download dulu aplikasinya Yang bernama Winbox Alamatnya di mikrotik.com Slash download Disini bisa kalian pilih Ada yang 64 bit dan 32 bit Kita cek terlebih dahulu Koneksi internetnya Ini Belum terkoneksi internet ya Tidak ada internet Wifi belum tersambung Oke, kita cek di google chrome-nya Oke, sama Tidak ada internet Setelah itu Setelah kalian download aplikasinya Kalian buka saja aplikasi Winbox-nya Nah ini tampilannya seperti ini ya Jika masih di tab manage Kalian pindahkan ke tab neighbors Disini Kemudian klik make address Sampai muncul disini Kemudian untuk username dan passwordnya Default ya Admin dan passwordnya dikosongkan Jika sudah Kemudian klik connect Oke, sudah masuk ke tampilan Awal mikrotik Atau Winbox-nya Pertama-tama kita cek terlebih dahulu Di new terminal Di menu ini New terminal Kita cek Koneksi internetnya Ketik ping Google.com Enter Nah disini keterangannya Code not get answer from DNS server Berarti belum terkoneksi internet Kemudian masuk ke menu interface Disini akan muncul Adher 1 sampai 4 Adher 1 ini adalah Untuk koneksi internet Atau port yang pertama tadi Kita rename saja Kita tambah nama internet Kemudian Enter yang kedua ini adalah Yang untuk disambungkan ke komputer server Kita kasih nama LAN Nah disini Pastikan statusnya running ya Nah running Bisa kalian cek juga Double click Kemudian klik cable test Statusnya link ok Untuk yang pertama juga Bisa kalian tes Link ok Jika link ok Berarti tidak ada masalah Jika R nya tidak muncul Berarti ada masalah Di kabel LAN nya Atau kabel RJ45 Atau di port nya Port dari modem utama Atau dari komputernya Oke kita langsung Ke menu IP Kemudian masuk ke menu DHCP client Nah disini Klik yang tanda plus ini Kemudian untuk interface nya Pilih yang Adher 1 Internet Yang sumber internet nya ya Kemudian apply ok Nah statusnya ini Searching Nah sudah bound ya Pastikan statusnya bound Setelah itu kita buka Menu IP lagi Kemudian klik address Disini udah muncul ya Udah muncul yang tadi Yang adder 1 internet Kemudian kita klik Yang tanda plus ini Add Kemudian masukkan alamatnya Alamatnya misalkan Kita input 192 168 10 10 10 Titik 1 Karis miring 24 Untuk interface nya Diisi yang adder 2 Yang LAN nya Kemudian apply Ok Setelah itu Kita masuk lagi ke menu IP Masuk ke menu DHCP server Disini klik DHCP setup Disini pilih Yang adder 2 LAN Untuk DHCP server Interface nya Kemudian klik next Next saja Sampai dengan selesai Ok Setup has Complete Successful Jadi ini Pengalamatannya Secara otomatis ya Supaya lebih mudah Kemudian masuk lagi Ke menu IP Masuk ke menu DNS Nah DNS nya Disini kita masukkan DNS Google ya 8.8.8.8.8 Kemudian klik Yang panah ke bawah ini Add new value Masukkan 8.8.4.4 Kemudian Apply Ok Setelah itu Kita masuk ke menu IP lagi Kemudian masuk ke menu Firewall Nah ini menu firewall ini Untuk mengkoneksikan ke internet Masuk ke tab NAT Kemudian Klik yang tanda plus ini Atau add Untuk action nya Kita pilih Mascurate ya Yang ini Kemudian Untuk general nya Kita pilih Chain nya SRC NAT Dan untuk Out interface nya Pilih yang Adder 1 Internet Oke Jika sudah Apply Oke Sampai sini Untuk setting Ke internet nya Sudah selesai Bisa kita cek Di new terminal Ketik ping Spasi google Dot com Enter Nah ini sudah muncul Sudah muncul host nya Deretan host Size Time Berarti ini Tandanya Sudah terkoneksi Ke internet Oke Close aja Untuk step yang terakhir Jangan lupa Kita Rubah Username Dan password nya Di menu System Kemudian Masuk Ke user Nah disini Yang admin ini Nanti bisa Kalian hapus Kita tambahkan dulu Add Kemudian Namanya Bebas Disini Saya masukkan XP channel Kemudian Untuk Group nya Full ya Dan untuk Password nya Bebas Jika sudah Apply Oke Untuk yang admin Kita hapus Nah ini Jadi tinggal yang XP channel Kemudian Kita coba Masuk lagi Menggunakan admin Ya Connect Nah ini Sudah tidak Bisa masuk Error Wrong username Or password Kemudian Kita masukkan Username yang baru Klik connect Oke Berhasil masuk ya Berarti Username dan password Sudah berhasil Dirubah Setelah itu Kita cek Untuk koneksi Internet nya Nah ini Sudah tersambung ya Kita cek Di google chrome Sudah masuk ya Sudah terkoneksi Ke internet Oke Sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat And See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax